Pemirsa Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Hebo Al-Zaitun, prediksi kustur, kok ada negara dalam negara? Mahat Al-Zaitun atau Pesantren Al-Zaitun telah berlangsung lama. Sempat menjadi sorotan publik pada masa Presiden Asusilo Abambang Ayudhoyono. Belakangan kasusnya muncul kembali. Panji Manusia Milenium, eh Panji Gumila. Sejumlah pihak menuding lokasi itu merupakan Markas Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9, NII KW 9. Demikian diantara temuan Densus 88 Polri. Mahat atau Pesantren yang dipimpin AS Panji Gumilang itu terletak di Haur Geulis Indramayu, Jawa Barat. Arealnya sangat luas hingga mencapai 1.200 hektare. Sekitar 200 hektare untuk bangunan, sisanya persawahan, ladang, hingga hutan jati emas. Komplek Mahat dibatasi tembok tinggi yang memisahkannya dengan perkampungan pendudu kontras. Di dalamnya bukan hanya ada asrama dan ruang belajar seperti pesantren pada umumnya. Namun ada juga rumah sakit, rumah tinggal, wisma tamu, wadu, sawah, ladang, dan bahkan kandang ternak. Proyek besar yang hingga kini sedang dalam tahap penyelesaian adalah pembangunan masjid dengan nama Rahmatan Lil Alamin yang didesain lebih besar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Konon katanya bila sudah jadi masjid ini mampu menampung 150 ribu. Jamaah Kok ada negara dalam negara? Sebetulnya jauh sebelum menjadi sorotan media K.H. Abdurrahman Wahid Allah ma'firlahu kustur pernah berprediksi tentang masa depan ma'hat ini melalui sebuah wawancara dikutip dari tim NII Crisis Center NCC Dengan didampingi Neng Yeni Wahid dan Sulaiman sekretaris pribadinya berikut kutipannya NCC Apa pendapat kustur tentang Al Zaitun? Kustur Itu punya PakHarto Beliau dulu punya obsesi Atin dan Al Zaitun PakHarto tahu semua yang dikerjakan si Panji Wong Abu Toto itu binaan anak emasnya Ali Murtopo Itu proyek mercusuar yang gak ada manfaatnya untuk bangsa Pak Harto itu punya mimpi tapi gak kesampaian Ia yang memerintahkan Sa'adillah Mursid mengirim sapi tapos ke Zaitun di tahun 1999 Sebelum reformasi yang jaga Zaitun itu kan Kopassus Sekarang sudah 10 tahun apa sih yang sudah dihasilkan Al-Zaitun? Saya dengar santrinya gak bisa apa-apa apalagi lulusannya gak jelas Masyarakat disana resah dan menganggap Zaitun gak membawa manfaat apa-apa Tanah mereka dirampas dan dibayar seenaknya Zaitun itu hanya membangun propaganda kebaikan dan kesuksesannya sendiri Yang begini gak akan lama Saya pikir tahun ini akan jadi tahun terakhir buat Zaitun Rakyat kita cerdas-cerdas kok Sudah gak bisa lagi dibohongi Abu Toto Kalau ada yang masih bisa dibohongi jumlahnya makin sedikit kok Orang sudah makin paham Zaitun itu bullshit Putihkan saja omongan saya Mahasiswa-mahasiswa itu akan balas dendam NCC Bagaimana Gustur melihat mereka itu jahat? Gustur menjawab Anda ini punya hati nurani gak? PKI, Hitler, Zionis Yahudi sekalipun yang dipilang masyarakat itu jahat Mereka sangat sayang dan mempela anak buahnya Tapi kalian bisa lihat sendiri itu di Zaitun orang dibuat kerja rodi kayak Romusa Tenaganya diperas Istri dan anaknya dipisahkan Gak digaji sepantasnya Jangankan berharap UMR Dan ada jam sostek Ini kan trafficking Atau penjualan manusia Atau senama Islam NII Apa itu gak jahat? Apapun alasannya Untuk perjuangan Kondisi darurat Itu bisa-bisa tipu mereka aja Apa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal tersebut? Apa Imam NII SM Kartos Wiryorela jamaahnya diperas begitu? Saya yakin ia marah dan terluka NCC Tapi Anda kan tidak berbuat apa-apa untuk membongkar Al-Zaitun Gustur Anda gak tahu Apa saya harus teriak-teriak hancurkan Zaitun Fatwakan NII sesat Dulu yang kasih anak-anak itu temuan MUI Saya diberitahu Kaisa Al-Mahfud Al-Mahfurlah ketua MUI tahun 2000-2014 Ya dibongkarlah sama anak-anak itu Saya yang perintahkan Haidar dan kawan-kawan untuk maju gugat Saya memang diminta oleh para kiai itu untuk bicara soal Zaitun Saya bilang nanti tunggu saja tanggal mainnya Abu Toto itu tahu kok Kalau ia sekarang tinggal menghitung hari NCC Anda kok berprediksi seperti itu Gus? Gustur Aku kan punya muslim di Republikan Ia cerita banyak tentang rame-rame umat NII KW9 berduyun-duyun jadi tim sukses di Republikan Abu Toto itu kan lagi panen duit Habis dapat dari Wiranto Balik kanan ke JK Sekarang ke Republikan Umatnya itu kayak sapi yang tercocok hidungnya Kayak bebek ngekor Mas'ulnya NCC Gus? Kok? Tau-tauan Mas'ul? Gustur Tau dong Itu Munif Sesperiku Kan pernah sebentar kuliah di KW9 Alias di Tilawah Hehehe NCC Bagaimana Gus Dur menilai sikap mereka yang menyerang Al-Zaitun? Gus Dur Mereka itu kurang kritis Di tengah orang yang buta dan membuta Tapi masih baguslah Mereka masih mau mengkritisi Zaitun Zaitun itu bukan sekedar isu sesat Zaitun itu musuh kemanusiaan Musuh bersama kita semua Ia bagi mesin penghancur masa depan anak bangsa Zaitun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat Bayangkan saja anak-anak mahasiswa itu disuruh nipu orang tuanya sendiri Katanya teknis Teknis mbahmu Nipu ya nipu Kalau ada orang masih percaya dengan gombalanya Zaitun Orang tersebut pasti orang munafik Setidaknya kalau pejabat ya pejabat yang koruptor Kalau ulama ya ulama jablay Kalau intelektual ya intelektual pedagang Kalau peneliti ya peneliti goblok Kalau ada media yang mempilih Zaitun Pasti media yang cuma cari makan alias media bayaran Ya kalau ada orang tua yang pilih Zaitun Ya orang tua yang durhaka Dan gak punya hati nurani NCC Lalu bagaimana membongkar kasus Zaitun ini? Gustur Tunggu saja tanggal mainnya Mereka sendiri kok yang akan menggali keburannya sendiri Karni Ilyas kasih bocoran ke saya Kalau TV One Mau bongkar-bongkaran soal bayat ala NII Ini kan jelas-jelas makar Kok ada negara dalam negara dibiarkan Intinya sekarang ini seluruh jajaran Zaitun Sedang panik dan super sibuk Bagaimana menyelamatkan diri? Ini harus kita lawan bersama Apa artinya saya sendirian? Terima kasih tandai Sari k fotos Sari kata 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 Terima kasih.